Dalam rapat penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Surabaya, Presiden Joko Widodo memberikan waktu dua pekan untuk mengendalikan penyebaran corona di Jawa Timur. Presiden juga menyoroti Surabaya Raya yang menjadi penyumbang kasus corona tertinggi di Jawa Timur. Presiden meminta kepala daerah di Jawa Timur memiliki satu manajemen krisis sehingga kebijakan gas rem pengendalian COVID-19 dan ekonomi bisa berjalan dengan seimbang. Ibu Kristalina dan dia mengatakan bahwa betul-betul dunia global berada pada posisi krisis ekonomi yang tidak mudah, yang lebih berat dari depresi besar 1930. Oleh sebab itu, dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang, tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tetapi kesehatannya menjadi ter-APK. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonominya menjadi sangat terganggu. Gas dan rem inilah yang selalu saya sampaikan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota ini harus pas betul. Ada balans, ada keseimbangan, sehingga semuanya dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Inilah sulitnya saat ini. Dalam rapat bersama Presiden Jokowi Dodo, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengevaluasi tingginya penyebaran virus corona di Jawa Timur, salah satunya karena kurangnya disiplin warga dalam menaati protokol kesehatan. Namun pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penyebaran virus corona, salah satunya dengan mendirikan kampung tangguh. Gubernur Jawa Timur berharap dengan adanya kampung tangguh mampu mengatasi penyebaran virus corona di Jawa Timur. Berikutnya beberapa hal yang kami lakukan bersama Forkopimda antara lain adalah ada 1.509 kampung tangguh. Yang kami berharap bahwa kampung tangguh ini akan bisa menjadi bagian dari ketahanan kita di lini paling bawah. Tidak sekedar pada saat COVID, tidak sekedar untuk bisa mengantarkan new normal, tetapi ini menjadi penting untuk bisa membangun ketahanan dari lini yang paling bawah karena basisnya adalah RW. Walau peningkatan kasus baru virus corona di Jawa Timur terus meningkat, Ketua Rumpun Kuratif Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur menyebut jika kasus kesembuhan di Jawa Timur juga meningkat sejak awal Juni. Namun, kota Surabaya Raya masih mendapat perhatian khusus karena angka kesembuhan masih lebih rendah dari angka kematian. Saat ini kasus positif, kasus corona di Jawa Timur mencapai lebih dari 10 ribu. Jadi, angka kesembuhan kita atau yang disebutkan case recovery rate mulai meningkat di provinsi ini sekarang angkanya 31,53. Kemudian, angka kematian cenderung menurun, Bapak Presiden. Jadi, pada awal-awalnya memang agak tinggi. Hari-hari ini grafiknya mulai linier. Jadi, case fatality rate kita di Jawa Timur 7,47. Memang lebih tinggi dari nasional, tapi kami optimis ini grafik. Jawa Timur jadi daerah pertama yang dikunjungi Presiden Joko Widodo di tengah pandemi COVID-19. Di Gedung Graha di Surabaya, Presiden menyoroti Provinsi Jawa Timur, terutama wilayah Surabaya Raya, yang menjadi penyumbang tertinggi angka positif COVID-19. Ia mengingatkan, penanganan kasus di wilayah yang meliputi kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik itu tak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Angka positif yang terkena COVID-19 di Jawa Timur, ini 183. Ini kemarin ya. Ini terbanyak di Indonesia. Hati-hati, ini terbanyak di Indonesia. Tetapi juga, yang menumbuhkan optimisme kita, angka kesembuhannya juga berada pada posisi yang lumayan, yaitu 31 persen. Oleh sebab itu, saya minta dalam waktu dua minggu ini, pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi. Presiden juga meminta pemerintah daerah di Jawa Timur melakukan berbagai kajian dan tahapan sebelum membuka sejumlah sektor untuk masuk dalam kehidupan baru alias new normal. Saya titip ini utamanya kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar setiap membuat kebijakan, agar setiap membuat policy selalu merujuk pada data science dan juga saran dari saintis. Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya. Apresiasi tinggi diberikan Presiden kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota Bupati, serta Gugus Tugas, TNI Polri, dan jajaran rumah sakit, dokter, tenaga medis, dan tokoh masyarakat yang membantu sekuat tenaga bersama-sama mengendalikan COVID-19 di Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kita ulas lebih lengkap terkait kunjungan kerja Presiden Jokowi pertama dalam menangani corona di Jawa Timur bersama dengan jurnalis Kompas TV Wahid Mukhaidori. Selamat sore, Bung Wahid. Saudara, kami akan mencoba untuk memperbaiki sambungan audio kami bersama dengan jurnalis Kompas TV Wahid Mukhaidori. Ini adalah kunjungan kerja pertama Presiden Jokowi Dodo pertama ke Surabaya, Jawa Timur kemudian ke Banyuwangi dan kita tahu ada catatan-catatan saudara yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal penanganan penyebaran virus corona. Tadi disampaikan oleh Presiden bahwa Presiden pemerintah memberikan waktu dua pekan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera bisa menangani virus corona. Kemudian juga kajian epidemiologi ini harus dikepankan sebelum tiap daerah mengambil kebijakan. Kita akan kembali mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV Wahid Mukhaidori. Selamat sore Bung Wahid. Selamat sore Rahmat Ibrahim. Daerah pertama yang dikunjungi Presiden dalam kunjungan kerja Presiden juga memberikan atensi khusus kepada Provinsi Jawa Timur. Apa urgensinya dalam penanganan corona di Jawa Timur dan bagaimana sejauh ini respons pemerintahan Provinsi Jawa Timur? Bung Wahid. Terima kasih Rahmat Ibrahim. Hari ini memang menjadi hari yang sangat spesial bagi Jawa Timur karena mendapat kunjungan yang pertama oleh Presiden Jokowi Dodo. ini menjadi catatan tersendiri bagi Pemprov Jawa Timur karena jumlah yang positif kena COVID-19 memang masih relatif sangat tinggi. Bahkan pada hari kemarin per tanggal 24 Juni 2020 pada pukul 18 angkanya masih sangat signifikan yaitu 10.092 pasien yang dinyatakan positif. Dari angka itu 48 persennya berada di Surabaya khususnya Surabaya Raya yaitu Surabaya, Kabupaten Sidoarajau dan Kabupaten Gresik. Ini tentu Presiden akan melihat sejauh mana apa yang sudah dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 Jawa Timur terhadap penanganan untuk mencegah segaligus untuk memutus mata rantai COVID-19 di Jawa Timur. Karena di Jawa Timur hari ini sudah tidak ada PSBB. Di Surabaya Raya 15 hari yang lalu sudah mengakhiri PSBB namun angkanya masih cenderung naik cenderung tinggi tindakan yang dilakukan sudah cukup banyak stressing kemudian rapid test dan swab juga sudah dilakukan namun angka belum bisa mengembirakan. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah gugus tugas COVID-19 di Jawa Timur gubernur Forkopinda bupati wali kota di seluruh Jawa Timur harus konsentrasi harus saling bau-membau saling bersinergi saling berkoordinasi agar ini bisa memutus mata rantai dengan cara berdisipin diri memhimbau mengedukasi kepada masyarakat di Jawa Timur agar terus tertib tertib jaga jarak tertib bermasker tertib untuk menghindari kerumunan-kerumunan tentu ini yang dikatakan oleh Presiden Jokowi ketika hadir di Gedung Negara Gerhati pagi tadi Rahmat Bung Wahid bahkan di hari ini ketika kunjungan kerja Presiden di Jawa Timur angka penambahan kasus Corona Jawa Timur juga masih menjadi tertinggi di Indonesia tadi disampaikan oleh gugus tugas COVID-19 Indonesia Bung Wahid Presiden mengultimatum dua pekan bagi Pemprov untuk bisa menangani penyebaran Corona ini berapa besar kemungkinan bisa targetnya tercapai Bung Wahid gugus tugas COVID-19 di Jawa Timur yang diperakarsai oleh Forkopinda Jawa Timur tentu dan para bupati wali kota di seluruh Jawa Timur sudah punya program kampung tangguh yang berbasis RT RW ini sebenarnya lebih efektif karena beberapa pekan terakhir ketika kampung tangguh itu diterapkan di seluruh lingkungan RT RW kelurahan desa di seluruh Jawa Timur cukup signifikan karena sampai hari ini tinggal tujuh yang zonanya merah Surabaya Raya terakhir ini adalah Surabaya Gersik Sidoarjo Kabupaten Jumbang Kabupaten Mojokerto Kabupaten Pasruan dan satu lagi di wilayah Timur itu di Situ Bonto ini memang cukup tinggi tapi ini akan berangsur-angsur menurun ketika konsep kampung tangguh ini betul-betul diterapkan karena ini basisnya basis masyarakat masyarakat diedukasi dan mengedukasi masyarakat sendiri mengedukasi masyarakat yang diedukasi juga masyarakat yang melakukan juga masyarakat sehingga ini akan lebih efektif karena tingkat pembatasan masyarakat untuk bergerak keluar bisa dibatasi sendiri ini jauh akan lebih efektif dibanding ketika PSBB karena ketika PSBB meskipun tidak ada pelanggaran yang sangat signifikan ketika ada PSBB berlangsung maka tingkat penambahan COVID-19 masih cukup tinggi tapi ketika ada program kampung tangguh yang diterapkan di seluruh kota-kota di Jawa Timur cukup signifikan dan tentu ini akan makin diperkuat oleh pemerintah Jawa Timur dalam ini gugus tugas COVID-19 di Jawa Timur agar target dari Presiden Jokowi 14 hari lagi akan melihat hasilnya tentu akan menjadi sesuatu yang bermakna ketika semua daerah semua masyarakat semua kepala daerah di Jawa Timur dan gubernur wali kota bupati saling bau-membau melakukan hal yang komprehensif tidak egocentris tidak mementingkan kepentingannya sendiri tidak mementingkan wilayahnya sendiri namun harus sama-sama didukung ini harapannya Presiden tidak egocentris harus sama-sama didukung soal koordinasi antar kepala daerah ini menjadi catatan Presiden Bung Wahid apakah selama ini terlihat ada rivalitas dari pemerintah di Jawa Timur kepada Jawa Timur dalam menangani corona termasuk Pemkot dan juga Pemprov Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur Bung Wahid tentu wali kota bupati gubernur ini adalah sebagai pejabat politik tentu wajar kalau punya akhidat-akhidat politik tapi yang menjadi catatan kami adalah ketika dua minggu yang lalu ada pengakhiran PSBB tahap ketiga di Surabaya Raya yaitu di Kota Surabaya di Sidoarjo di Kersik ini kami melihat lebih dominan keputusan politik daripada keputusan untuk kepentingan penanganan COVID karena sebenarnya pakar epidemiologi juga sudah menggarisbawahi bahwa belum waktunya ada pengakhiran PSBB namun tiga kepala daerah di Surabaya Sidoarjo Gersik sepakat nah ini adalah keputusan politik tentu keputusan ini tidak dilahirkan di ruang hampa semua punya kepentingan politik dan kepentingan politik itu sah dan wajar sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat baik semoga kehadiran Presiden di Jawa Timur bisa mendorong juga kepala daerah di Jawa Timur untuk serius dalam menangani penyebaran virus corona di Jawa Timur terima kasih untuk ulasannya Bung Wahid Muhaidori Jurnalis Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!